Intro Tentang hanya kaya akan potensi wisata, Bogor juga memiliki kekayaan pertanian dan peternakan. Salah satunya adalah pertanian buah-buahan budidaya Melon Golden Emerald dan Melon Luna. Melon Golden Emerald dan Luna ini adalah varietas melon yang dikembangkan oleh Madfresh di greenhouse daerah Jumah, Parbogor Utara. Madfresh sendiri bergerak dalam bisnis dan transformasi industri pertanian di Indonesia. Madfresh menawarkan konsep dan metode bagi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, serta distribusi yang lebih baik. Melon jenis Golden Emerald, koin tanon. Jadi di setiap satu polybag ini kita menanam dua tanaman. Satu di sini, satu lagi di sini. Dan dari setiap tanaman, kita cuma menambil satu buah doang. Kenapa? Karena yang memang kita incir itu premiumnya. Bisa nggak dia lebih dari satu buah, dari satu tanaman? Bisa sebenarnya. Cuma kalau kita cuma dapat satu, itu biasanya jauh lebih manis. Kualitas buahnya juga lebih bagus. Selain rasa buahnya yang manis, Melon Golden Emerald ini termasuk jenis buah premium yang dijual di supermarket ataupun dijual perorangan. Masa panen Melon ini pun terbilang singkat, sekitar dua bulan sekali. Dan untuk satu kilogram Melon dihargai dengan 35 ribu rupiah. Melon hasil berdaya Madfresh menggunakan teknologi yang dilengkapi dengan sensor kelembaban media, PH media, dan juga pengatur suhu di dalam greenhouse. Di greenhouse, penyerbukan bunga tidak secara alami dengan bantuan serangga, namun perlu dilakukan penyerbukan buatan. Di sini ada proses kolinasi juga, atau dikawinin secara manual. Nanti kepala kebunnya sekitar 20 hari atau 25 hari setelah panam, itu ada bunga, ada bunga yang jantan, dan ada bunga yang betina. Nah, tugasnya kepala kebun itu tinggal cabut si bunga betinanya, ditempelkan ke, sorry, cabut bunga jantannya, terus dicolok ke bunga betinanya. Nanti dari satu tanaman itu jadilah sekitar 4 atau 5 buah di situ. Nah, di situ baru diseleksi, seiring waktunya jalan, diseleksi buah mana yang paling bagus, kita pilihlah satu doang. Nah, di situ kita baru fokus di satu buah itu, pertanaman. Buah musik kita juga, di company ini, adalah untuk menambah generasi-generasi yang mudah untuk ke pertanian ini, ke industri pertanian. Karena di Indonesia, emang didominasi oleh orang-orang tua, yang nutabene bisa dibilang cukup close-minded dengan penggunaan teknologi di diri daya apapun itu. Makanya, kita sebagai workshop solution hypertonic yang ada dikuntur itu, kita mendorong untuk menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, yang membantu untuk budidaya dan kualitas-kualitas-kualitas yang terkini. Untuk fasilitas yang disediakan Medfresh untuk merawat melonnya, ada berupa tandon yang berisi nutrisi dan light percobaan untuk varietas-varietas baru. Perusahaan yang sudah tercetak di bidang agri-faktor, kita untuk saat ini fokus di produksi melon hidroponik dan juga segera hidroponik. Kita juga memberikan jasa pembangunan greenhouse, dan sekarang kita lagi inovasi di teknologi-teknologi pertanian juga. Jadi, ada tiga. Kualanya Medfresh itu di tahun 2020, sebenarnya sebelumnya, dua tahun sebelumnya, 2018, kami memang sudah mulai di bidang pertanian, tapi khusus Medfresh-nya start di tahun 2020. Di situ kita start dengan budidaya nyala hidroponik. Sama halnya di dalam greenhouse, lab percobaan diisi dengan melon varietas baru. Di dalam lab tersebut, Medfresh sedang berusaha mengembangkan jenis baru, yaitu melon korea. Yang kita ingin coba, kita coba dulu di sini. Atau enggak ada variet baru nih, misalnya melon baru, atau misalnya sayuran baru, benih baru yang kita ingin coba. Sebelum kita coba di greenhouse besar, kita coba dulu di greenhouse kecil. Untuk meminimasi resiko juga sih. Dari kecematan Bogor Utara, Sumah Far Kota Bogor, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!